Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di Iip Channel Bersama saya, Iip Bicayanto Kali ini kita akan membahas tema Memusuhimu Membuat mantan selalu kangen kepadamu Ya Jadi Standar ya Ketika orang berpisah Maka Cara Tercepat menurut mereka Yang bisa membuatnya Move on Melupakan orang yang Pernah ia cintai Adalah dengan cara Memusuhi Jadi cara memusuhi itu Ya semua akun-akun dia blokir Agar tidak ada komunikasi lagi Kenapa demikian? Karena dia khawatir Kalau sampai ada komunikasi lagi Dia akan jatuh cinta kembali Maka semua akun media sosial dia blokir Memusuhi Ya Kemudian Tidak mau ketemu Kenapa? Karena khawatir Kalau sampai ketemu Melihat lagi Jadi Pengen bersama lagi Maka Menghindar Ya dan Untuk memusuhi Orang harus memulainya Dari belajar Membenci Karena kalau tidak benci Ngapain bermusuhan? Kan begitu Orang bermusuhan Tuhan anak itu Musuhan dengan teman bermainnya Karena apa? Karena sedang benci Karena sedang marah Begitu benci dan marahnya reda Hilang Berteman lagi Orang dewasa juga seperti itu Itu sifat yang sangat alamiah Dari manusia Jadi ketika Sedang marah Jengkel Mangkel Benci Maka orang akan bermusuhan Tetapi ketika Rasa ini Sudah mulai reda Hilang Ya orang akan bersikap normal kembali Maka apa yang kemudian Akan mantan lakukan Menjaga Agar kebencian Kemarahan Dan seterusnya tadi Selalu hadir Di dalam hatinya Karena hanya dengan cara itu Dia Dapat terus menerus Untuk Memusuhi Ya Nah Sekarang kenapa Mantan Dengan memusuhi Dia justru akan Selalu Kangen kepada kita Sebelum kita bahas lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Ya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa Bersama-sama Juga dengan subscribe Apapun yang bisa Anda pelajari Bisa Anda dengarkan Dari channel kesayangan kita Langsung terijasahkan Secara otomatis Kepada Anda Dan bisa langsung Anda Amalkan kapan saja Ya Nah Jadi Ketika mantan Membenci Orang kalau sudah membenci Ya Sebenarnya Yang tidak pernah dia sadari Dia selalu berpikir Tentang orang yang dia benci Orang punya saingan Maka yang dia lakukan adalah Selalu berpikir Bagaimana caranya Untuk mengalahkan saingannya Ya Begitu Dan orang selalu berpikir Bagaimana caranya Agar tidak ketemu Dengan orang yang dia benci Maka sesungguhnya Membenci Itu membuat orang selalu berpikir Tentang orang yang dia benci Membenci Itu selalu membuat Seseorang Teringat Kepada orang yang dia benci Ya Apalagi Kalau bencinya Sesungguhnya Tidak lahir dari hati Jadi Mantan sesungguhnya Tidak Benar-benar benci Kepada kita Tetapi Bisa jadi Ya Dia Harus Membenci Karena Misal orang tuanya Tidak merestui Langkah Hubungan kita Dengan mantan Ya Orang tuanya Tidak memperbolehkan Dia Berkomunikasi lagi Dengan kita Maka yang bisa dia lakukan adalah Belajar Untuk membenci Kita Maka Orang yang membenci Secara alamiah saja Ada fase Dimana Kebencian itu akan reda Kemarahan itu akan reda Ya Apalagi Orang yang Belajar Untuk membenci Orang yang Belajar untuk membenci itu Energi Membencinya Itu tidak besar Tidak sebesar Orang yang benci Secara alamiah Begitu juga Orang yang Belajar untuk Mencintai Misal Menikah Dengan Perjodohan Ya Tidak cinta Hatinya Kepada yang lain Tetapi Karena sudah Dijodohkan Dia terpaksa Belajar Mencintai Itu energinya Tidak sebesar Orang yang Menikah Dengan orang Yang benar-benar Dia cintai Dan dia inginkan Ya Jadi Ketika orang Belajar mencintai Energinya Tidak sebesar Energi cinta Yang murni Yang asli Yang alami Membenci Juga begitu Ketika orang Belajar untuk Membenci Maka Energinya Tidak sebesar Energi Kebencian Yang alami Maka Dia harus Belajar Untuk belajar Dia harus Mengingat-ingat Ya Pada keadaan Apa Misal Kita kelihatan Tidak menarik Atau Kebiasaan Apa Pada diri kita Yang sangat Dia benci Itu harus Dia ingat-ingat Terus Agar Kebencian Tadi Tetap bisa Bertahan Di hatinya Sehingga Dia Terus bisa Memusuhi Ya Mungkin Dia akan Sukses Mencoba Cara ini Tiga Sampai Enam Bulan Pertama Tetapi Sifat Alamiah Manusia Jangankan Belajar Membenci Membenci Secara Alami Saja Ya Karena Memang Tidak Suka Itu pun Bisa Redah Begitu Juga Dengan Orang Yang Belajar Membenci Yang Energinya Kecil Itu Juga Akan Bisa Redah Ya Dan Dengan Membenci Tadi Mungkin Prosentase Hal-hal Yang Tidak Dia Sukai Berhasil Dia Ingat Tetapi Ketika Dia Mengingat Hal-hal Kecil Itu Ya Yang Mungkin Ada Pada Diri Kita Ya Kan Manusia Biasa Ada Kekurangan Dia Berusaha Mengingat Hal-hal Kecil Itu Ketika Dia Ingat Hal-hal Yang Besar Yang Baik Yang Indah Tentang Diri Kita Memorinya Juga Akan Bersama-sama Hadir Disitulah Kemudian Dia Akan Mulai Kangen Maka Memusuhi Itu Semakin Lama Dia Lakukan Justru Akan Memperbesar Rasa Rindu Rasa Kangen Kepada Kita Karena Dengan Memusuhi Secara Alamiah Hal-hal Yang Baik Juga Memori Kenangan Tentang Kita Akan Hadir Di Dalam Diri Dia Jadi Semakin Mantan Memusuhi Maka Semakin Besar Rasa Rindunya Kepada Kita Ya Dan Rasa Rindu Itu Akan Menggerakkan Orang Untuk Cinta Untuk Bertemu Untuk Berjumpa Tinggal Waktu Yang Akan Mempertemukan Antara Kita Dan Mantan Dan Cinta Ya Itu Tidak Bisa Ditutup Dengan Cara Apapun Cinta Itu Seperti Matahari Ya Orang Bisa Tutup Pake Kain Satu Bagian Dia Geser Kesini Kelihatan Lagi Matahari Cinta Itu Seperti Matahari Yang Bersinar Ditutup Dengan Cara Apapun Tetap Kelihatan Dan Cinta Akan Mempersatukan Orang Dengan Orang Yang Dia Cintai Cinta Di hati Mantan Akan Mengantarkan Dia Kepada Kita Di Dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Wa'anta Ma'aman Ahbabta Seseorang Akan Bersama Dengan Orang Yang Ia Cintai Dan Engkau Akan Bersama Dengan Orang Yang Engkau Cintai Demikian Semoga Bermanfaat Allahu Al-lamis Sawab Billahi Taufiq Wal-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh